Halo Kofren, di sini ada soal Perhatikan gambar bangun ruang berikut Luas permukaan bangun ruang adalah titik-titik cm persegi Mari kita kerjakan bersama ya Kofren Dapat kita lihat bahwa gambarnya adalah prisma yang alas dan tutupnya berbentuk trapezium Maka luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas di kali tinggi Untuk luas trapezium sama dengan jumlah sisi sejajar di kali tinggi per 2 Untuk sisi sejajarnya adalah 10 cm dan 16 cm tinggi trapezium sama dengan 8 cm Maka luas alasnya sama dengan 10 cm ditambah 16 cm di kali 8 cm per 2 Kita selesaikan dulu operasi di dalam tanda kurung ya Kofren Hasilnya sama dengan 26 cm di kali 8 cm per 2 26 dibagi 2 sama dengan 13 Dan 13 cm di kali 8 cm sama dengan 104 cm persegi Kemudian perhatikan sebuah trapezium yang memiliki panjang sisi ABCD Maka keliling trapezium sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah D Jadi keliling alas sama dengan 16 cm ditambah 10 cm ditambah 10 cm ditambah 8 cm Kita tambahkan dulu 2 bilangan dari kiri yaitu 16 cm ditambah 10 cm sama dengan 26 cm Kemudian ditambah lagi dengan 10 cm sama dengan 36 cm dan ditambah 8 cm sama dengan 44 cm Kofren Kemudian sudah kita dapatkan bahwa untuk luas alas sama dengan 104 cm persegi Keliling alas sama dengan 44 cm dan tinggi prisma sama dengan 20 cm Maka luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas di kali tinggi prisma Sama dengan 2 kali 104 cm persegi ditambah 44 cm di kali 20 cm Kita selesaikan dulu operasi di dalam tanda kurung ya kofren Sama dengan 208 cm persegi ditambah 880 cm persegi Hasilnya sama dengan 1088 cm persegi kofren Wah hebat sudah selesai ini kofren Tetap semangat belajarnya ya kofren Sampai jumpa di soal selanjutnya Selamat menikmati